Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget Kita semua tahu ya, kalau Samsung Galaxy A53 adalah salah satu smartphone terbaik di harga 5 jutaan Utamanya kalau dilihat dari sisi kameranya Nah, kali ini kita akan bahas kembali kameranya dengan dibandingin HP Realme dari 5 jutaan Nah, seperti apa hasilnya dan lebih bagus mana antara Samsung Galaxy A53 atau Realme 10 Pro Plus So, langsung aja kita simak videonya Pertama-tama saya akan bahas desainnya Soal desain ini sangat subjektif ya Jadi kalau kalian beda sama saya wajar banget Jadi nggak perlu risau Menurut saya desain dari Realme 10 Pro Plus ini lebih saya sukai karena lebih kekinian aja Desainnya minimalis dan kerasa elegan tanpa frame Sementara Samsung Galaxy A53 juga bagus sebenarnya Tapi saya lebih suka 10 Pro Plus aja Soal spesifikasi, Samsung Galaxy A53 bawa chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm Dan Realme 10 Pro Plus bawa Dimensity 920 yang punya fabrikasi 6nm Di sektor kameranya Samsung bawa 4 kamera belakang Yaitu 64MP Sony A53 dengan OIS 12MP Ultra Wide dengan 123 derajat FOV 5MP Macro dan 5MP Depth Sensor Sementara Realme bawa 3 kamera belakang Yaitu 108MP ISO cell HM6 8MP Ultra Wide dengan 112 derajat FOV dan 2MP Macro Sementara buat bagian depannya udah sama-sama pake punch hole ya Untuk sensornya di Samsung bawa 32MP dan Realme bawa 16MP Dan yang terakhir adalah harganya Samsung Galaxy A53 saat videonya dibuat dibantul mulai 5,799 juta Dan Realme 10 Pro Plus mulai 5,999 juta Jadi selisihnya cuma 200 ribu aja Oke bahas spek udah yuk langsung aja kita menuju hasilnya Di foto pertama dengan objek bunga warna merah Terlihat reproduksi warnanya itu lebih bagus di Realme Samsung terlihat agak kesulitan buat kondisi kayak gini Dan fotonya itu jadi kurang natural Kayak ada magenta-magenta gitu ya Di foto kedua reproduksi warna Samsung sedikit lebih baik Namun karakteristik magenta masih cukup terlihat di foto ini Buat detailnya pas saya zoom keduanya itu sama-sama bagus detailnya Bedanya hanya di kecerahnya aja Sementara itu kalau ngomongin dynamic range Samsung terlihat lebih unggul di foto ini Terlihat di area daunnya ya Tulisannya itu lebih terlihat di Samsung Sementara itu di Realme agak kurang fokus dan kurang jelas Di foto berikutnya Samsung masih jadi yang terbaik soal luasan dynamic range Di area kasirnya lebih terlihat dari Realme ya Overall buat lensa utamanya keduanya sama-sama bagus Dan kadang ada inkonsistensi Jadi menurut saya skornya itu satu sama Buat lensa ultrawidenya perbedaan resolusi ternyata cukup berpengaruh pada detail yang ditangkap Terlihat sensor 12MP dari Samsung selain lebih lebar juga lebih bisa kasih detail Lihat aja di area pagernya ini Lebih detail kan Walau ada processing yang agak berlebih tapi ya it's fine lah Selain lebih detail dan lebih lebar Soal dynamic range-nya lensa ultrawidenya A53 ini juga juara banget Foto ini kondisinya agak mendung ya Tapi hasilnya itu tetap jelas Good job Samsung Di foto ketiga semakin menunjukkan keperkasaan lensa ultrawidenya Samsung So langsung aja di sektor ini Samsung adalah pemenangnya Di sektor portrait perbedaan sangatlah terlihat di foto ini Samsung punya karakter yang agak lebih cerah dari kondisi aslinya Sedangkan Realme masih cukup natural aja Secara dynamic range Samsung memang lebih unggul disini Namun kalau kita zoom buat area wajahnya ini Realme lebih baik soal tekstur Sedang Samsung terlihat lebih over sharpen Di foto berikutnya Samsung mulai susah mengenali warna birunya Karena karakternya yang agak low contrast Tapi menurut saya ini bukan masalah besar Sementara di Realme warna baju saya masih akurat dan kulitnya gak terlalu disharpen Soal sharpening ini mungkin selera aja ya Ada yang suka ada yang gak suka Saya sendiri agak jaring ya mengkrok foto portrait Jadi saya lebih suka hasilnya utuh Jadi menurut saya overall Galaxy A53 lebih menarik Buat dynamic range-nya dan juga detailnya Buat foto selfie-nya resolusi yang lebih besar ternyata cukup berperan di foto ini Foto di Samsung terlihat lebih retail daripada Realme Namun kalau berbicara dynamic range, Realme lah juaranya Jadi menurut saya di foto selfie ini masih cukup berimbang ya Jadi saya kasih skor 1 sama Untuk foto macro daylight, resolusi 2MP terlihat kurang banget ya Mulai dari bokehnya hingga warnanya Samsung disini jauh lebih unggul Di kondisi lowlight hasil dari keduanya sama-sama sangat bagus Fotonya sama-sama jelas di mode autonya ini Cuma karakter Samsung sedikit lebih terang dari Realme Sehingga bikin pohonnya itu lebih kelihatan Sementara di Realme gak jelek ya justru bagus Karena kesan malamnya itu masih tertangkap secara natural Barulah ketika kita mengaktifkan night mode Hasil di Samsung menjadi lebih baik dari Realme Detailnya lebih baik, warnanya ditangkap juga masih akurat Meski ada sedikit noise di area langit Namun hal ini bukan menjadi masalah besar buat saya Di foto kedua terlihat hasil di mode autonya itu mirip banget Dan hampir gak ada bedanya Tapi kalau udah aktifin night mode Maka akan terlihat jelas kualitas Samsung Lihat aja bagian neonnya ini yang lebih bisa dibacakan Daripada di Realme Di kondisi yang agak gelap kembali ada kemiripan hasil Namun menurut saya Samsung lebih bisa meredam exposure yang berlebih Soal detail Samsung juga lebih cakep Pas saya zoom di area pagarnya ini Tulisan di Samsung itu lebih jelas daripada Realme Pas saya aktifin night mode Hasil dari keduanya juga masih sama-sama bagus Namun kalau udah kita zoom lagi di area pagar Akan terlihat bahwa Samsung itu lebih baik So buat main lowlight Samsung juaranya Beralih ke kamera ultrawide Terlihat selain lebih terang Samsung kembali menunjukkan detail yang gak bisa ditangkap oleh Realme Pas saya zoom bagian daun dan kainnya ini Terlihat jelas detail Samsung itu lebih baik Pas saya aktifin night mode Hasil dari Realme jadi lebih baik Namun masih belum cukup untuk menyamai detail yang dihasilkan oleh Samsung So soal ultrawide lowlight Samsung masih yang lebih baik Di sektor potret algoritma dari Realme Terlihat mulai kesusahan buat bedain background dan foreground Hal ini karena fotonya itu lebih gelap Sehingga kesulitan menentukan blurnya Pas saya zoom di area rambut Terlihat jelas kerapian bokeh di Samsung Sementara di Realme agak ngeblend ya sama backgroundnya So di foto potret Samsung lebih unggul Untuk selfie lowlight di foto pertama ini harus diakui kalau Realme lebih baik Mulai dari detail, skin tone dan juga warnanya Saat mengaktifin potret mode juga demikian Realme lebih cakep dari Samsung So buat selfie lowlight kali ini Realme lebih unggul Di sektor makro lowlight agak mengejutkan ya Dimana soal warna malah lebih akurat di Realme Soal noise juga terlihat Samsung lebih banyak Dan Samsung kurang bisa menangkap detail makro dengan objek yang tidak terlalu dekat Terlihat jelas di foto kedua Hasil Samsung itu ngeblur ya Dan Realme masih detail dengan jarak yang sama Dan kalau harus ambil detail Realme masih lebih baik di kondisi gelap telapan dari Samsung Overall di makro lowlight Realme lebih cakep menurut saya Oke jadi ini adalah sampel video ultra-wide dari Samsung Galaxy A53 5G Dan juga Realme 10 Pro Plus Ini sama-sama resolusi 1080p 30fps ya Kelihatan bahwa kalau Realme itu cenderung lebih terang Kalau Samsung itu lebih gelap ya Ini sama-sama 1080p Tapi untuk kapabilitasnya di Samsung itu bisa rekam 4K Sedangkan di Realme itu Untuk di 1080p aja Kita coba di warnanya ya Ini untuk warnanya kayak gini Secara angle sih emang Samsung lebih lebar ya Untuk detailnya silahkan kalian lihat Nah kalau dari viewfinder saya ini Kelihatan lebih detail Samsung sih Cuman habis ini kita akan coba buat stabilisasinya Harusnya sih untuk ultra-wide sama-sama stabil Nah kelihatan di viewfinder cukup stabil Untuk keduanya Sementara itu ini adalah video Dengan resolusi 4K 30fps Nah dari sini udah kelihatan ya Anglenya itu beda banget Sekipun lensa ultra-wide Tapi Realme itu agak kurang wide ya Buat detailnya kayak gini Silahkan kalian lihat Di 4K tentunya lebih detail ya Ketimbang 1080p Untuk stabilisasinya Mari kita tes Ini emang cuacanya agak mendung ya Jadi masih wajar Kalau Samsung itu Rada gelap Nah Kira-kira kayak gitu Oke jadi adalah sampel video Seri 80p 30fps di Samsung dan juga Realme Ini sama-sama default aja Secara default Samsung itu punya ultra-steady Tapi ini gak pake ultra-steady ya Nah disini dynamic range-nya kelihatan cukup berbeda Jadi kalau di Samsung itu cenderung gelap Dia itu cenderung fokusinnya di langitnya Dynamic range-nya ini kerasa sih Kalau Realme agak lebih oke Tapi kita akan coba buat jalan lagi Untuk stabilisasi defaultnya ini Nah Ini suasananya hujan Dan kalau saya lihat disini Samsung itu emang Lebih apa ya Rada under-exposed Ketimbang aslinya Kita tes buat stabilisasinya disini Apakah Samsung lebih oke Stabilisasinya atau Keduanya oke Sesekali kita cek detail Nah ini untuk warnanya Untuk warnanya menurut saya Realme sih mendekati akurat Karena ini Uningnya ini agak cerah Ketimbang yang keorenan gini Nah disitu Detailnya Cuman saya lihat Kalau di Samsung itu Viewing angle-nya agak lebih lebar ya Sementara itu Ini adalah video 60 fps 1080p Kelihatan disini Bahwa masih kayak 30 fps tadi ya Samsung itu cenderung Lebih gelap Atau under-exposed Nah Kalau stabilisasinya Kayak gini Sama-sama stabil sih Kalau menurut saya disini Cuman untuk frame rate-nya Entah Mana yang lebih baik Saya lihat-lihat sih Kalau di Samsung itu Lebih nge-crop ya Untuk gambarnya Sedangkan kalau di Realme itu Lebih lebar Apakah Realme Perlu mengaktifkan Stabilisasi di 60 fps Yuk mari kita coba aja Nah disini kita udah Ngeaktifin Stabilisasi 60 fps-nya Mari kita Tes lagi Buat Stabilisasinya Yuk Kita tes Stabilisasinya Kelihatan Emang cukup jauh ya Tidak bedanya ya Dari Yang tadi Disini Saya melihat Stabilisasinya Sangat oke Kalau di Aktifin Kalau tanpa Stabilisasi Tadi itu Kayak Kurang oke Kita akan Coba Kelihatan Disini ya Ya disini-sini aja sih Emang Gak ada tempat lain Oke Kita Cek Stabilisasinya Oke Gimana nih Sementara itu Ini adalah Resolusi 4K 30 fps Kita akan Coba Buat Detailnya Nah ini Warnanya Samsung Itu lebih Natural Tapi cenderung Underexposed ya Kalau Realme itu Cenderung Oversaturated Tapi Lebih Pada Kondisi aslinya Kondisinya itu Gak terlalu Gelap banget Kita akan Coba Buat Stabilisasinya Disini kita Jalan saja Kesini Nah Kelihatan Bahwa Samsung Kayaknya Lebih Stabil ya Yuk kita Tes Lagi Biar Makin Jelas Nah Ini Samsung Kelihatan Gak terlalu Goyang Kalau Realme Kelihatan Di Viewfinder Itu Lebih Goyang Di 4K 30fps Oke Jadi Ini adalah Sample Video Untuk Realme 10 Pro Dan Samsung Galaxy A53 5G Nah Ini Adalah Mode Stabilisasi Sepentera Di Samsung Secara Utuk Itu Udah Mode Stabilisasi Kita Akan Coba Buat Tes Jalan Disini Nah Disini Kita Membelakangi Langit Jadi Backlight Kita Coba Lagi Stabilisasinya Nah Kalau Kayak Gini Kita Menghadap Sumber Cahaya Untuk Viewing Anglenya Menurut Saya Di Realme Itu Lebih Lebar Ketimbang Di Samsung Nah Untuk Skin Toenya Silahkan Kalian Dersini Dan Detailnya Gimana Hes 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 Sementara itu ini adalah video 30 fps Nah kita lihat disana mobilnya Sama-sama akurat warnanya Tapi kelihatan disini masih kayak tadi Samsung kelihatan lebih terang Sementara Realme agak kurang terang Tapi kita coba move ke kondisi yang lebih terang Nah ini kondisi yang lebih terang Nah lampunya ini sebenarnya kuning ya Jadi keduanya itu sama-sama kurang akurat buat lampunya Tapi ya untuk keterangan di viewfinder Lagi-lagi Samsung lebih terang Kita coba jalan disini Nah disini kelihatan bahwa Stabilisasinya Kita coba test lagi ya Stabilisasinya Nah kayak gini Apakah better atau lebih goyang-goyang dari yang Dialek ya Feeling saya sih agak lebih goyang Sementara itu ini adalah resolusi 1080p 60 fps Kita akan test gimana di resolusi ini Yap seperti yang dialek tadi ya Di resolusi ini tanpa mengaktifkan stabilisasi Realme itu Kerasa goyang Jadi langsung aja kita aktifin stabilisasinya Oke sekarang jadi lebih adil ya Karena sama-sama pakai stabilisasi Nah buat hasilnya kayak gini Untuk viewfinder saya kelihatan bahwa Samsung lebih terang ya Tapi Kalau udah processing ntar gimana Gak tau juga Kita akan coba test stabilisasinya disini Kita jalan kesini Ini 60 fps 1080p Untuk warnanya Lebih bagus yang mana Kita coba ke area yang gelap Nah Samsung kelihatan agak Fokusnya kurang ya Tapi saya lihat disini Samsung lebih oke Buat kecerahannya Sementara 60 fps di Realme itu gelap ya Entah kenapa Nah disini pohon kelihatan banget ya Samsung itu Bisa nangkep meskipun ada noise Tapi better lah ketimbang yang Realme ini Gelap aja Oke jadi ini adalah video untuk Low lag di resolusi 4K Kita lihat disini bahwa Ini gelap banget ya Di area-nya ini Disini ada mobil Dengan Penerangan lampunya Kita akan coba disini Nah disini gelap banget Kita tes stabilisasinya ya Tadi di drive lag sih Saya rasa stabilnya lebih stabil Samsung Tapi di low lag Apakah Samsung masih Bagus stabilisasinya atau enggak Nah disini Kelihatan Mana yang lebih noisy Mana yang lebih Terang Ini cafe-nya Kelihatan ya Mana yang lebih oke Silahkan kalian lihat sendiri Nah daunnya ini Gelap ya Nah Samsung tadi agak Adjust focus Dia agak Susah focusingnya Kalau di low lag Kita akan coba tes Terus jalan Ini resolusinya 4K 30fps Oke jadi ini adalah Sample video Untuk low lag Untuk kamera depan ya Dan kita udah Ngeaktifin stabilisasi Di realme Kita akan coba Di low lag Gimana ya Stabilisasinya Apakah masih jalan Atau enggak Ini saya coba Jalan pelan-pelan aja Jadi buat ngetes Stabilisasinya Kondisinya Habis hujan Dan Cukup low lag ya Harusnya sih Kelihatan Mana yang lebih noisy Mana yang enggak Dan disini juga Masih grimis Grimis sedikit ya Nah ini saya Menghadapi Sumber cahaya Hasilnya Kayak gini Mana yang lebih bagus Mana yang lebih stabil Stabil Apakah semuanya Keduanya stabil Atau enggak Ya silahkan kalian Nilai sendiri Buat kamera Depannya ini ya Saya akan coba Buat jalan lagi Biar semakin Jelas Disini Nah disini Kelihatan bahwa Di viewfinder nya itu Samsung lebih Terang dikit Tapi ya Kita lihat hasilnya Akhirnya nanti Like a light Lighting up in the dark You make it right I forgot how to act It's so classic Every time you make me nervous And I lose my words It's been a while since I forgot the most Simple words I feel calm when you're around Like nothing can break me Oke masuk ke kesimpulan Buat videonya di resolusi 4K Samsung lebih unggul ya Utamanya soal stabilisasi Namun di kondisi daylight Dengan resolusi 1080p Realme juga not bad Bahkan lebih baik ya Soal warna Meski agak oversaturated Di kondisi menung warna Realme itu lebih enak Dilihat daripada Samsung Yang cenderung lebih gelap Secara auto Di kondisi malam hari Saya rasa Samsung Masih yang lebih baik ya Sementara kalau ultra white Karena bisa rekam 4K Detail ultra white Di Samsung itu Juga lebih bagus Meski stabilisasi Di realme bagus Namun saya lebih memilih Samsung ya Karena soal angle Dan juga detail tadi Sedangkan untuk selfie Di daylight Mambu low light Realme lebih unggul So mari kita rekap lagi Hasilnya Foto daylight Di main kamera Sama-sama ya Skornya Ultra white Samsung Portrait Samsung Selfie sama-sama Satu poin Dan makro Samsung Di foto low light Main kamera Samsung Ultra white Samsung Portrait Samsung Selfie realme Dan makro realme Sedangkan di video daylight Main kameranya Plus dan minus Jadi satu sama Ultra white nya Samsung Dan selfie nya itu realme Di video low light Main kamera Samsung Selfie realme Dan mikrofon realme So buat total skornya Samsung dapetin 11 poin Dan realme 8 poin Overall buat kamera Saya ngerasa Samsung emang lebih Banyak unggulnya ya Mulai dari 4K yang stabil Kamera ultra white Yang bagus banget Futurnya Kamera makro yang cakep Kalau kondisi daylight Dan foto low light Yang bagus Di luar itu Realme masih cukup Bisa menyangi So buat yang nyari Kamera bagus Budget 5 jutaan Saya gak ragu Buat rekomendasikan Samsung Galaxy A53 Asli ini kameranya Worth it banget Kalau menurut kalian sendiri Gimana nih Mungkin punya pendapat lain Coba komen ya Oke sekian dulu Video kali ini Sofian disini pamit Dan kita bakal jumpa lagi Di video selanjutnya 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 Selanjutnya